Gerbang tengkorak jilid 4. Dia sedang mementangi nasib seseorang kemudian setelah selesai, ada lagi orang selanjutnya yang minta dipentang-pentangi nasibnya di masa mendatang. Tampaknya orang-orang yang diramalkan nasibnya itu puas sekali, mungkin ramalan si ahli nujum tepat. Banyak sekali orang yang mengerumuni tukang ramal itu, sehingga agak berdesakan. Tiba-tiba di antara ramainya orang itu, terdengar suara membentak yang keras, buka jalan. Minggir dan tampak 2 orang bertubuh tinggi besar mendorong orang-orang yang ada di depannya. Sebetulnya Bieliek ingin pergi meninggalkan tukang ramal itu, karena dia memang tidak tertarik. Namun dengan datangnya kedua orang bertubuh tinggi besar dan bermuka bengis itu, si bocah jadi membatalkan maksudnya. Dia jadi tetap berdiam di tempatnya. Sedang orang-orang yang ada di depan kedua orang yang baru datang itu telah menyingkir, memberikan jalan kedua orang bermuka kasar itu. Hai lo osam coba kau ramalkan nasibku kata salah seorang di antara kedua orang itu, yang memelihara jenggot, dan kumis yang kasar kaku, wajahnya menyeramkan sekali. Sedangkan kawannya yang seorang, hanya berdiri di belakangnya. Kawan orang tersebut juga sangat menyeramkan, dia memelihara rambut sampai panjang sekali. Tukang ramal nasib orang itu, yang dipanggil lo osam, sem tua melihat kedatangan kedua orang tersebut, dia mengerutkan alisnya. Chuan ingin melihat nasib tanyanya. Benar menyahuti yang seorangnya, suaranya juga sangat keras dan nyaring sekali. Aku telah mendengar tentang dirimu yang bisa meramalkan nasib orang dengan cepat. Hayo cepat ramalkan nasibku si kakek tua peramal nasib jadi mengerutkan alisnya lagi, dia lihat sikap orang sangat kasar sekali, dan dia mengetahui bahwa dirinya selang berhadapan dengan buaya darat di kampung itu. Dengan memanggut-manggutkan kepalanya, tampak lo osam, si kakek peramal itu, mengambil sebatang pit. Siapa nama tuan tanyanya kemudian. Aku si lei dan bernama cok senin menyahuti orang itu dengan cepat. Lo osam ragu-ragu mendengar orang menyebut dirinya si lei, untuk menanya lagi, dia ragu-ragu sebab takut orang berangasan itu marah dan dirinya bisa celaka. Maka dari itu dia menulis perlahan-lahan, sambil bertanya, apakah si tuan adalah lei ini tanyanya. Tiba-tiba orang itu mengebrak meja. Kenapa kau lamban sekali bentaknya dengan suara yang mengguntur? Apakah ada lagi si lei jago di kampung Lian Pai Chun si kakek tukang ramal sudah sangat lanjut usianya, sejak tadi waktu kedatangan kedua orang itu dengan suara yang membentak-bentak, dia sudah ketakutan, Maka selagi dia menulis itu orang memukul meja dan sambil membentak, sehingga si kakek jadi kaget dan ketakutan sekali, tangannya sampai gemetar menulis huruf lei, kemudian tanpa disengaja olehnya, pit yang sedang dipegangnya itu terlepas, sehingga menggores lingkaran mengurung huruf lei yang tadi ditulisnya. Cepat kau ramalkan nasibku bentak lecok senin dengan suara berangasan lagi. Baik. Baik menyahuti si empek ketakutan sekali. Tukang ramal itu, Losem menatap huruf yang baru saja dilukisnya, dia melihat huruf lei yang ditulisnya tadi dikurung oleh lingkaran yang tidak sengaja dibuatnya, sehingga huruf lei itu jadi menyerupai sebuah lukisan seekor kura-kura. Losem adalah tukang ramal yang jujur, maka dari itu dia selalu mengatakan dari hal yang diketahuinya. Melihat huruf lei yang ditulisnya tadi hampir menyerupai sebuah lukisan kura-kura, maka dia ragu-ragu dan takut sekali. Hei Losem, cepat kau bacakan teriak lecok senin dengan bengis. Apakah kau mau mempermainkan lei laloyamu ini? Hei Losem jadi ketakutan sekali, sehingga orang banyak yang tadi menyaksikan, berangsur-angsur telah pergi meninggalkan tempat itu, karena mereka takut menjadi huru-hara, hanya tinggal beberapa orang yang nyalinya agak besar masih tetap berdiam di situ. Begitu juga bie liek, dia jadi tidak senang melihat sikap dan lagak orang itu. Dia mengawasi terus di situ, tak berkisar dari tempatnya berdiri. Baiklah tuan aku akan membacakan tentang nasib tuan, tetapi tuan jangan marah kata Losem dengan suara takut-takut. Wajah itu bengis sekali, dia mengebrak meja lagi. Mengapa kau harus begini melihat seperti seorang nenek tegurnya dengan suara yang keras? Cepat kau bacakan, jangan kau coba-coba mempermainkan laloyamu ini, karena aku tidak pernah membiarkan orang main-main dengan diriku Losem jadi tambah ketakutan. Tuan kedatangan tuan ini bukankah hendak melihat perjodohan tuan dengan seorang wanita yang telah bersuami tanya Losem dengan bimbang. Kurang ajar teriak orang itu sambil mengebrak meja dengan keras. Orang itu, lecok senin menoleh kepada kawannya. Losem jadi pucat wajahnya. Tubuhnya juga gemetar sekali, dia yakin bahwa dirinya pasti akan dihajar orang itu, karena mungkin dia meramalkan yang salah. Orang itu telah memandang Losem lagi benar kurang ajar. Kurang ajar sekali. Ramalanmu memang tepat. Hei dari mana kau mengetahui semua itu bentak lecok senin? Aku memang datang kemari ingin minta kau mementang diri seorang wanita Losem jadi ketakutan berbareng lucu. Sudah jelas ramalannya itu benar, tetapi orang ini masih menyebutnya kurang ajar, membuat dia jadi ketakutan. Ini kulihat dari huruf si tuan menerangkan Losem sambil memberikan kertas berisi huruf si dari cok senin. Lihatlah, bukankah dengan adanya lingkaran ini, huruf ini jadi menyerupai seekor kura-kura mendengar perkataan Losem, cok senin jadi berubah mukanya merah padam. Kurang ajar. Kurang ajar sekali kau bentaknya, jadi kau anggap diriku ini adalah manusia kura-kura yang senang pada bini orang? Huh? Tidak selalu seorang istri baik-baik tak bisa menggaet seorang pemuda. Kau tahu, aku adalah seorang lelaki yang selalu banyak direbutkan oleh perempuan-perempuan Losem sangat ketakutan sekali. Dia menganggukan kepalanya berulang kali dengan tubuh gemetar. Aku percaya, aku percaya kata Losem dengan cepat. Dan memang dan memang tuan mempunyai potongan selalu direbutkan oleh bini orang, sehingga banyak bini-bini yang berbuat serong si sem tua, peramal itu, bicara tanpa disengaja, karena dia memang ketakutan sekali. Tetapi lecok senin begitu mendengar perkataan Losem, dia jadi murka sekali. Tahu-tahu tangannya melayang. Plaak pipi si sem tua peramal itu, telah dihajar oleh si orang Shilei itu dengan keras sehingga tubuh sem tua jadi terpelanting ke tanah. Kau sangka aku ini tukang ganggu bini orang, heh bentak lecok senin dengan gusar. Dia juga membalikan meja si tukang ramal, sehingga perabotan tukang ramal itu jadi porak-poranda. Orang-orang yang ada di situ jadi tertawa, karena mereka menganggap hal itu lucu sekali. Namun suara tertawa orang ramai itu menyebabkan si buaya darat Shilei itu jadi lebih gusar lagi. Dia menghampiri Losem, dicengkramnya baju di bagian dada dari tukang ramal, diangkatnya tubuh si tukang ramal yang kurus itu, kemudian tangan kirinya melayang akan menghajar tukang ramal itu lagi. Tetapi tangan buaya darat itu jadi teracung terus di udara tak bisa menghajar muka Losem, sebab tangannya itu telah kena dicekal oleh seseorang. Kuat sekali cekalan orang itu, sehingga buaya darat Shilei itu tidak bisa menggerakkan tangannya. Dilepaskan cengkeramannya pada baju Losem, dan Le Cok Senin membalikan tubuhnya. Tampak seorang bocah yang mencekal tangannya itu, sehingga Cok Senin jadi tambah gusar. Tanpa memperdulikan Losem yang tadi terbanting waktu cekalannya dilepas, sehingga si tukang ramal yang sudah tua ini teradu-adu kesakitan, Cok Senin telah mengayunkan tangannya akan menghajar kepala orang. Bocah buduk, mau apa kau memegangi tanganku, heh bentaknya dengan suara yang bengis. Ternyata yang mencekal tangan kiri Cok Senin adalah Biyeliak. Dia masih mencekal tangan kiri si buaya darat Shilei itu. Melihat tangan kanan Cok Senin melayang akan menghajar mukanya, Biyeliak memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Dia tidak melepaskan cekalannya, melainkan di saat serangan orang hampir sampai, si bocah menggerakkan kepalanya sedikit, sehingga tangan si buaya darat Shilei itu mengenai tempat kosong. Di saat tubuh si buaya darat sedang mendoyong ke muka disebabkan dia menghajar tempat kosong, maka Biyeliak menggentak tangan kiri Cok Senin yang tadi masih dicetalnya, maka tanpa ampun lagi, dan dengan mengeluarkan suara jeritan kaget, tubuh Cok Senin yang tinggi besar itu jadi terbanting dengan keras, berdebukan di tanah. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut jadi seperti kesima. Mereka heran dan kagum. Biasanya Cok Senin sangat tangkuh dan mengis kepada siapa saja, sehingga dia tak kabur dan ditakuti oleh penduduk kampung itu. Namun sekarang, oleh seorang bocah, dia dapat dibanting dengan begitu mudah. Maka hal tersebut benar-benar mengherankan dan membuat orang-orang itu jadi kagum. Kawan Le Cok Senin sendiri seperti kesima sesaat, tetapi kemudian dia tersadar. Namun dia tersadar bukannya untuk melabrak Biyeliak, melainkan menghampiri kawannya yang masih numperah kesakitan, sebab dia merasakan pantatnya seperti hancur terbanting. Hal Le Heng, kau ternyata tidak punya guna kata kawannya Cok Senin itu. Dia memanggil orang dengan sebutan Le Heng, atau Saudara Le. Seorang bocah saja kau tidak bisa mengatasinya Cok Senin memang sedang murka, mendengar perkataan kawannya itu, dia tambah gusar. Kurang ajar sekali kau benar-benar bukan seorang kawan yang baik, Afie, mengapa kau tidak melabrak bocah buduk itu heh bentak Cok Senin dengan penasaran. Kawannya yang dipanggil Afie tersenyum. Kau saja yang lawan dulu, kalau memang nanti kau kena dirubuhkan lagi, sehingga terbukti kau tidak punya guna sedikitpun, hal 106 dan 107 tidak bisa dibaca. Orang-orang yang menyaksikan hal itu, jadi semakin banyak dan ramai. Mirka ingin menyaksikan keramaian yang akan terjadi lagi. Kawan dari Le Cok Senin yang bernama Afie telah menghampiri Bieliek dengan wajah yang bengis. Dia membawa sikap yang akan menyerang Bieliek. Orang ramai yang menyaksikan dari kejauhan, jadi menghuatirkan keselamatan si bocah. Sedangkan si kakek perama Losem telah bangun berdiri dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. Rupanya kakek Losem sangat menderita kesakitan. Dia juga melihat si bocah sedang terancam oleh kawannya buaya darat sile itu. Dengan susah payah dia jalan menghampiri. Cuanoh, jangan mengganggu anak kecil kata si kakek peramal itu. Jangan menganiaya anak kecil metu Afie mencilak bengis. Apakah kau juga mau mencari mampus bentak Afie dengan suara yang bengis? Matanya juga mendelik. Si kakek Losem jadi ketakutan, dia memang dijeri terhadap buaya-buaya darat itu. Ini-ini si kakek jadi terguguh, dia menatap bingung ke arah Afie dan Bieliek bergantian. Melihar sikap si kakek, Bieliek tersenyum. Dia menghampiri kakek itu. Lopah coba kau minggir sebentar, biar aku yang bereskan buaya darat yang tengik itu kata si bocah. Tetapi kau akan dianiaya olehnya kata si kakek peramal dengan suara gemetar, dia menghawatirkan keselamatan si bocah. Jangan khawatir aku tidak akan apa-apa kalah Bieliek dengan tenang. Dengan ragu-ragu si kakek minggir. Sedangkan Afie telah menghampiri Bieliek lebih dekat kemudian dengan membentak bengis, dia menghajar ke arah kepala si bocah. Tetapi manusia seperti Afie ini mana bisa merubuhkan Bieliek. Belum lagi tangannya itu mengenai sasarannya, tangannya itu telah berhasil dicekal oleh si bocah. Hal 110 dan 111 tidak bisa dibaca, dengan terharu dan berterima kasih. Terima kasih atas pertolongan enjin cepat-cepat Bieliek menggeser kedudukan kakinya, mengelakkan pemberian hormat si tukang ramal. Syukurlah kalau memang Lopeh tidak mengalami cedera apa-apa katanya kemudian. Nah, aku kira tak ada apa-apa lagi selama tinggal dan Bieliek memutar tubuhnya, dia berjalan akan meninggalkan tempat itu, karena di situ mulai banyak orang-orang yang mengerumuninya, yang mengagumi si bocah. Tunggu dulu enjin teriak Losem dengan tergopo. Bieliek menoleh. Ada apa lagi, Lopeh tanyanya? Kau telah menolong diriku, maka aku benar-benar manusia yang tidak mengenal budi kalau memang membiarkan kau pergi begitu saja. Siapakah nama enjin Bieliek menyebutkan namanya? Rupanya enjin orang baru di kampung ini dan kalau memang enjin tidak mencela, maka aku mempersilahkan enjin tinggal satu dua hari di rumahku, Bieliek mengucapkan terima kasih. Dia menolak tawaran si kakek, dia mengemukakan alasan bahwa dia masih mempunyai urusan lainnya. Kemudian si bocah pamitan. Kakek tua tukang ramal itu mengawasi kepergian si bocah dengan perasaan sayang. Dia sebetulnya ingin sekali membalas budi si bocah yang telah menolongnya. Bieliek meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dia mengambil tempat sepi. Tetapi waktu dia tiba di sebuah jalan kecil di tengah kampung, di mana keadaan di sana sangat sepi, dia merasakan bahwa dirinya dikuntit orang. Tetapi Bieliek pura-pura tidak mengetahuinya. Orang yang menguntit dirinya masih terus mengikuti dirinya. Bieliek mempercepatkan langkah kakinya, tetapi orang itu pun mengikuti dengan langkah yang cepat. Di dalam dugaan Bieliek setidak-tidaknya orang itu pasti mempunyai kepandayan silat juga. Waktu sampai di tengah lorong, keadaan di situ sangat sepi dan agak suram, tidak ada penerangan, sengaja Bieliek memperlambatkan jalannya. Ketika sampai di sebuah tikungan, Bieliek menikung dan bersembunyi di situ menantikan orang yang sedang menguntit dirinya. Didengarnya oleh Bieliek suara langkah kaki yang cepat. Rupanya orang itu sedang mengejar dirinya dengan terburu-buru takut kehilangan jejak. Ketika orang yang menguntit dirinya sampai di tikungan itu, Bieliek mengulurkan tangannya mencengkeram baju orang itu, yang menyebabkan orang tersebut jadi terkejut dan mengeluarkan suara seruan tertahan. Rupanya dia kaget sekali. Bieliek membanting tubuh orang itu. Mau apa kau menguntit di iiku bentak Bieliek dengan bengis? Dia mengawasi orang yang menguntit dirinya itu, yang numperah di tanah dengan kesakitan. Romen orang sangat ketakutan, dia dan-dan sebagai seorang pelayan. Dengan tidak terduga orang itu menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Bieliek. Siaw Hiap aku bukan ingin menguntit dirimu tetapi aku-aku ingin meminta pertolongan Siaw Hiap untuk menolong keluarga dari cengkeraman tangan jahat. Tadi sore, aku telah putus asa, dan kebetulan aku menyaksikan halnya Siaw Hiap menjatuhkan kedua buaya darat itu, maka timbul kembali harapan bahwa keluarga ku akan tertolong dari malapetaka dan setelah berkata begitu, orang tersebut menangis sesenggukan. Bieliek jadi haran. Dia menyuruh orang itu untuk bangkit berdiri. Diawasinya orang tersebut, keadaannya sangat sederhana sekali. Sebetulnya kesulitan apa yang sedang kau hadapi tanya Bieliek kemudian. Orang itu menyusut air matanya. Keluarga ku adalah keluarga melarat, aku bekerja pada keluarga hartawan di pinggir kampung ini. Kami adalah keluarga Li dan aku sendiri bernama Kim Bun. Tiga bulan yang lalu aku mulai bekerja pada keluarga hartawan Sibong, aku ditempatkan sebagai kacung di dalam keluarga kaya itu. Tetapi dengan tidak terduga putra hartawan itu yang terkenal sebagai seorang pemuda berbangoran, melihat adik perempuanku yang satu-satunya, dia bermaksud untuk mengambilnya untuk dijadikan istrinya yang nomor sembilan, sedangkan adikku menolaknya, karena memang adikku telah terikat pertunangan dengan seorang pemuda di kampung ini, yang dalam beberapa bulan lagi akan melangsungkan pernikahannya. Tetapi rupanya tolakan adik perempuan itu telah membuat hartawan Bong dan putranya jadi murka, mereka bergusar kepadaku, yang lantas dipecat. Malah katanya kalau memang adikku tidak mau menuruti keinginan mereka itu, maka keluarga kami akan diseret kehadapan Tiekuan, mereka orang beruang, orang kaya, maka bisa saja mereka menyogok Tiekuan, sehingga kami akan dipenjarakan dan orang itu, yang mengaku bernama Li Kim Bun menangis sesengguhkan pula. Dia masih berlutut dan memanggut-manggutkan kepalanya. Bialiak mengerutkan alisnya. Benarkah ceritamu ini tegur Bialiak dengan suara ragu? Mana berani Xiao Jin mendustai Xiao Hiap kata Kim Bun dengan suara menghibah? Tolonglah Xiao Hiap, kalau tidak keluarga kami tentu akan tertimpa malapetaka bangunlah perintah Bialiak, kemudian. Tetapi Kim Bun tidak mau berdiri, dia masih berlutut memanggut-manggutkan kepalanya. Bangunlah. Mari kita bicarakan secara perlahan-lahan kata Bialiak. Didesak begitu, barulah Kim Bun berani berdiri, dia menyusut air matanya. Tolonglah keluarga kami Xiao Hiap Rengek Kim Bun lagi. Bialiak mengangguk. Aku pasti akan menolong pihak lemah yang tertindas. Dan juga aku akan menolong keluargamu. Tetapi hal ini akanku selidiki dulu, kalau memang ceritamu itu benar, maka aku akan menolongnya. Tetapi kalau kau berdusta, HMM, kau sendiri yang akanku hajar. Di mana letak rumah dari hartawan itu, Kim Bun cepat-cepat membayangkan letak dari rumah hartawan itu. Akhirnya Bialiak mengangguk. Baiklah. Sekarang kau pergilah kau pulang ke rumahmu kata Bialiak. Tetapi Xiao Hiap tampak Kim Bun sangat ragu sekali. Dia mengharapkan benar bantuan si pendekar cilik ini, karena tadi dia memang telah menyaksikan keliahayan dari pendekar kecil ini. Bialiak tersenyum. Malam ini juga aku akan menyatroni rumah hartawan itu, dan kalau memang ternyata hartawan itu memang seorang yang jahat, aku akan memberikan ganjaran kepadanya. Nah, pergilah pulang, besok pasti hartawan itu tidak akan berani mengganggumu lagi Kim Bun jadi kegirangan, dia sampai menjatuhkan dirinya dan menangis terharu. Entah berapa kali dia menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, Kim Bun jadi terkejut, sebab Bialiak telah tidak ada di hadapannya lagi, entah telah pergi kemana di dalam waktu yang begitu singkat. Hati Kim Bun jadi tambah kagum kepada pendekar kecil itu, karena dengan kegesitan dan kepandayan yang dimiliki oleh Bialiak, pasti keluarganya akan tertolong dari tangan-tangan jahat keluarga hartawan si Bong itu. Ternyata tadi waktu Kim Bun sedang berlutut memberi hormat kepadanya, Bialiak telah mengejutkan tubuhnya melompat ke atas genting. Dia melihat Kim Bun berdiri ke sima sesaat di situ, tetapi kemudian berlalu. Setelah orang sili itu berlalu, Bialiak baru melompat turun lagi dari atas genting rumah itu. Dia meneruskan jalannya. Dia ambilnya jalan ke arah timur, karena di sebelah timur di luar kampung tersebut telah letak rumah hartawan jahat itu. Di tengah perjalanan, Bialiak merasakan perutnya sangat lapar sekali. Maka dari itu, dia mampir di sebuah rumah makan yang terletak tak jauh dari situ. Si Bocah memesan makanan yang diinginkannya, selama menunggu makanannya yang sedang dipesan itu, dia memandang sekeliling rumah makan itu. Walaupun tak berbesar, tetapi rumah makan itu sangat ramai sekali dikunjungi orang. Di meja sebelah meja Bialiak terdapat dua orang tamu yang sedang makan juga. Kedua orang itu sedang bercakap-cakap, sebetulnya Bialiak tidak bermaksud untuk mendengarkan percakapan kedua orang itu, tetapi secara samar-samar dia mendengar orang itu menyebut-nyebut tentang diri Bong Wang Gueye, hartawan Sibong. Maka dari itu, Bialiak jadi tertarik. Dia memasang kuping dan mempertajamkan pendengarannya untuk menangkap pembicaraan kedua orang itu. Kalau memang besok keluarga Li itu tidak mau menyerahkan putrinya, tentu mereka akan tertimpa malapetaka yang hebat dari Bong Wang Gueye, kata salah seorang di antara mereka sambil terus mengunyah. Kawannya mengangguk. Benar. Kasihan keluarga Li itu. Mereka sedang bintang gelap menyahuti kawannya. Kawannya yang seorang pun, yang tadi berkata, telah menarik nafas. Nanti suatu ketika hartawan bangsa Sibong itu tentu akan menerima ganjaran dari Tian katanya dengan suara yang agak nyaring, rupanya dia mendongkol sekali. Tian adalah Tuhan. Kawannya jadi terkejut mendengar kawannya itu berkata agak keras. S.S.S.T.T.T. Lotoa, hati-hati dengan mulutmu, nanti kalau sampai terdengar oleh Bong Wang Gueye, tentu kau juga akan celaka kawannya yang dipanggil Lotoa hanya tertawa dingin saja, dia meneruskan makannya. Bia Liak memasang kuping terus, tetapi kedua orang itu sudah tidak berkata-kata lagi, mereka repot dengan makanan yang sedang mereka hadapi itu. Akhirnya makanan yang dipesan Bia Liak telah tersedia. Bia Liak bersantap dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba orang yang dipanggil Lotoa itu berkata lagi, entah sudah berapa banyak anak perawan yang dicelakai oleh putra hartawan jahat itu, Lojie katanya. Kawannya mengangkat bahu sambil tertawa. Entahlah mungkin telah seratus atau lima puluh gadis yang dicelakai olehnya sahutnya. Lotoa tertawa. Oh alangkah jahatnya hartawan Sibong itu kata si Lotoa. Bong Anggui memang harus menerima gajaran, dia terlalu bengis dan jahat Lojie mengangguk. Tetapi orang-orang lemah seperti kita mana berdaya menghadapi mereka yang bengis dan kejam-kejam itu kawannya membenarkan. Mendengarkan percakapan kedua orang itu, maka Bia Liak telah memperoleh kesimpulan bahwa Li Kimbun ternyata tidak mendusai dirinya. Hartawan Sibong itu ternyata memang sangat jahat dan dibenci penduduk. Maka dari itu, Bia Liak mempercepat makannya, kemudian dia membayar harga makanan itu dan meninggalkan rumah makan tersebut dengan tergesa-gesa. Malam telah menyelimut di perkampungan Lian Pai Chung. Cahaya rembulan sangat indah, karena pada malam itu bulan bersinar penuh. Juga bintang-bintang bertaburan di langit. Di antara keindahan pemandangan di sekitar perkampungan Lian Pai Chung itu, di antara harumnya bunga-bunga, maka tampak sesosok bayangan berkelebat. Bayangan itu sangat kecil, dan berkelebat dengan cepat sekali, seperti juga seekor monyet, yang melompati genteng-genteng penduduk. Sosok tubuh yang menyerupai bayangan itu berlari dengan cepat ke arah luar kampung Lian Pai Chung itu, dia mengambil jurusan ke timur. Siapakah sosok tubuh itu? Dia tak lain daripada Bia Liak, dan malam ini dia memang bermaksud menyatroni hartawan kaya yang jahat itu, untuk memberikan hajaran padanya. Di dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mengikuti tempat-tempat yang ditunjuk oleh Li Kimbun sore tadi, dan dia akhirnya telah sampai di luar kampung. Dengan mudah dia mencari rumah yang diberitahukan oleh Kimbun, karena selain rumah itu sangat mewah, juga paling besar di kampung tersebut. Waktu sampai di depan rumah itu, Bia Liak berdiri sejenak, dia mengawasi rumah itu. Betapa mewah hidup dari hartawan itu. Keadaan di sekitar gedung itu sangat sunyi, yang terdengar samar-samar hanyalah suara kentongan dari render-render yang sedang menjaga kampung. Bia Liak menjejakan kakinya, tubuhnya melesat melompati dinding gedung itu. Di dalam waktu yang sangat singkat dia telah berada di atas genting gedung itu. Dia mengawasi kendahan sekeliling gedung tersebut dengan matanya yang tajam. Keadaan di situ sunyi sekali. Tak ada seorang manusia pun, sehingga Bia Liak jadi bingung juga untuk mencari yang mana kamar dari Bong Wang Wee, hartawan si Bong yang jahat itu. Dia mencari-cari di sekitar gedung itu, setiap kamar pasti diintipnya. Tetapi dia tidak menemui kamar Bong Wang Wee. Ketika Bia Liak sedang melompati dinding di belakang gedung itu, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan seorang perempuan. Walaupun jeritan itu sangat samar, tetapi bagi pendengaran Bia Liak yang tajam, itu sudah cukup. Cepat-cepat Bia Liak mencari asal dari jeritan itu. Dan, ketika dia mendengar lagi suara jeritan tersendat itu, segera juga dia mengetahui bahwa suara jeritan itu berasal dari kamar di belakang gedung tersebut. Cepat-cepat Bia Liak berlari ke sana. Keadaan di sekitar tempat tersebut pun sangat sepi sebalik. Bia Liak menghampiri sebuah kamar yang masih ada penerangan. Dia menghampiri jendela dan melobangi kertas jendela dengan lidahnya. Begitu mengintip ke dalam dan melihat keadaan di dalam kamar itu, darah Bia Liak jadi meluap. Dia gusar bukan main menyaksikan apa yang sedang terjadi di dalam kamar. Apa yang dilihat oleh Bia Liak? Ternyata, di kamar itu terdapat seorang pemuda yang sedang memaksa seorang gadis untuk diperkosa. Si gadis tampak meronta sekuat tenaga memberikan perlawanan, sedangkan mulutnya sebentar-sebentar menjerit. Hanya karena pemuda itu selalu berhasil menekap mulutnya, gadis itu tidak bisa menjerit dengan suara yang keras. Oh Bongkongcu kasihanilah aku. Janganlah kau genggu diriku kasihanilah aku meratap gadis itu dengan ketakutan. Tetapi pemuda itu, yang dipanggil Bongkongcu, malah semakin buas, dia menarik robek baju gadis itu. Si gadis menjerit lagi dengan suara yang ketakutan sekali. Melihat hal itu, betapa gusarnya Bia Liak. Segera juga dia mengetahui siapa adanya pemuda itu. Bongkongcu ini tentunya putra Bongwonwe yang ingin mengganggu adik Likim Bun. Maka itu, tanpa menunggu lagi, Bia Liak menggedor jendela itu sampai wancur. Tubuhnya juga membarengi dengan pecahnya jendela itu mencelat masuk. Si penuda, Bongkongcu jadi terkejut melihat ada sesosok bayangan yang melompat masuk. Dia melepaskan pelukannya pada si gadis. Dipandangnya orang yang menerobos masuk itu dengan muka yang mengis. Waktu dilihatnya yang masuk itu adalah seorang bocah, Bongkongcu jadi tambah gusar. Bocah, berani mati kau mengganggu kesenangan si Aoya bentaknya. Bia Liak tersenyum mengejek. Serulingnya telah ada di tangannya. HMM pemuda bebagoran seperti kau ini harus mampus dan dilenyapkan dari permukaan bumi kata Bia Liak dengan suara yang mengis. Gadis yang dilepaskan dari pelukan Bongkongcu membenarkan letak bajunya. Sedangkan Bongkongcu sangat gelusar sekali. Sungguh kurang ajar sekali mulutmu bentak Bongkongcu lagi. Apakah kau tidak mengetahui bahwakah sedang berhadapan dengan Bong Chiekyat, putra dari Bongwangwee HMMM di mataku, kau tidak ada harganya untuk dikenal EJ Bia Liak. Bongkongcu jadi gusar bukan main, lagi pula dia memang tidak memandang sebelah metu kepada si bocah, yang dalam pandangannya merupakan seorang bocah yang mudah untuk dihajar. Apalagi memang Bongkongcu ini mempelajari buji ilmu silat, maka dia bermaksud dengan sekali hajar dapat memukul mampus si bocah. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara bentakan keras, Bongkongcu menubruk akan menghajar dada Bia Liak. Bia Liak mengelakannya. HMMM kau harus mampus, tak guna seorang manusia bejat sepertimu ini dibiarkan hidup terus di permukaan bumi bentak Bia Liak sambil menggerakkan serulingnya. Karena Bongkongcu menubruk tempat kosong dia jadi terhuyung ke depan. Dan sedang putra hartawan si Bong itu terhuyung ke depan hilang keseimbangan tubuhnya, maka Bia Liak menggerakkan serulingnya. Tak kepala Bongkongcu kena dihajar oleh seruling Bia Liak. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayat, tubuh Bongkongcu terjerunuk ke depan dan dia amruk tanpa berkutik lagi. Karena jiwanya telah menghadap ke Giam Loong, si Raja Akhirat. Si gadis menjerit ketakutan. Sedangkan Bia Liak memandang ke arah kepala Bongkongcu yang telah dihajarnya pecah. Bocah Bia Liak menyusut darah yang melekat di serulingnya. Dihampiri gadis yang tadi ingin diperkosa oleh Bongkongcu. Siapakah Syochia? Mengapa bisa terjatuh ke dalam tangan dia ini? Tegur Bia Liak sambil mengawasi si gadis. Gadis itu menekuk kakinya, dia berlutut. Terima kasih atas pertolongan Injin katanya dengan cepat. Sebetulnya aku berasal dari keluarga Cong di kampung ini juga, tadi malam aku telah diculitnya di saat aku pulang dari pasar dan dia-dia bermaksud mau mengganggu kehormatan diriku. Si gadis tidak bisa menahan mengucurnya air mata. Baru saja Bia Liak mau menghiburnya, tiba-tiba di luar terdengar suara ribut-ribut. Pintu kamar digedor orang dari luar. Muka si gadis jadi berubah pucat, tubuhnya gemetar, karena dia jadi ketakutan sekali. Kaki tangan orang Syibong ini telah datang bagaimana ini kata si gadis ketakutan. Bia Liak tersenyum. Jangan takut, malam ini aku datang kemari memang sengaja akan memberikan ganjaran kepada hartawan jahat ini, maka kebetulan mereka datang bersama-sama dan Bia Liak menghampiri pintu. Sedangkan gadis Syih Chong itu jadi ketakutan sekali, tubuhnya sampai menggigil. Dia gugup benar. Wajahnya jadi pucat pasi. Bia Liak membuka daun pintu. Begitu pintu terpentang, dari luar menerobos beberapa orang yang menjadi kaki tangan dari bongkong cu itu. Tetapi, tangan Bia Liak cepat sekali, belum sempat orang-orang itu membentak atau menanyakan sesuatu. Seruling Bia Liak telah bekerja, menotok jalan darah dari orang-orang itu. Tujuh tubuh orang-orang itu ambruk di lantai tanpa bisa berkutik, karena jalan darah Tai Chong hiatnya kena ditotok oleh si bocah Bia Liak. Hanya metode dari ketujuh orang kaki tangan bongkong cu yang mencilak dengan ketakutan. Biasanya mereka galak sekali, tetapi menghadapi Bia Liak, mereka jadi mati kutunya. Mana bongkong gue bentak Bia Liak dengan bengis. Tetapi karena dia seorang bocah yang berusia 12 tahun, biarpun dia ingin memperlihatkan wajah yang bengis, toh tetap saja tidak mengerikan. Ketujuh orang itu masing-masing menutup mulut mereka rapat-rapat. Bia Liak ketawa dingin, dia menoleh ke arah si gadis. Dilihatnya gadis si Chong itu masih ketakutan sekali. Bia Liak menghampiri padanya. Pergilah kau pulang aku akan menghajar dulu orang-orang ini mulai besok tentu tidak akan ada yang berarti menganggumu lagi, juga kampung ini akan aman katanya. Gadis itu mengangguk. Dengan cepat dia berlari keluar. Sedangkan Bia Liak telah menghadapi ketujuh orang itu lagi. Baiklah kalian rupanya berkepala batu, aku mau lihat kalian mau bicara atau tidak setelah kutotok inimu. Dan setelah berkata begitu, Bia Liak menotok jalan darah Chie Tionghiatnya salah seorang di antara ketujuh orang itu. Begitu tertotok jalan darahnya, orang itu jadi menjerit-jerit, dia merasakan tulang-tulangnya seperti juga akan dicopoti dari tubuhnya. Kau mau bicara atau tidak bentak Bia Liak? Ampun aku bicara. Aduh aku mau bicara teriak orang itu. Bia Liak mendengus tawar, dia menoleh kepada keenam orang lainnya, yang wajahnya telah berubah pucat semuanya. Bia Liak membebaskan tautokannya pada diri orang itu. Cepat kau katakan, di mana Bong Wang Wee bentak Bia Liak. Orang itu tidak berani main-main lagi, dia ketakutan sekali, karena tadi dia telah merasakan kesakitan yang hebat, butir-butir keringat membasai kening dan tubuhnya. Tadi dia juga sampai terkencing-kencing. Kamar Bong Wang Wee terletak di sebelah selatan gedung kamar yang paling mewah kata orang itu dengan suara tergetar. Aku akan pergi ke kamarnya itu untuk memberikan hajaran kepada hartawan jahat itu, dan kamu mulai besok. Jangan sekali-sekali berani melakukan kejahatan, karena sekali saja aku mendengarnya, tentu aku akan datang untuk mengambil jiwa anjing kalian. Jangan kalian kira aku bicara main-main, karena aku tidak pernah berbuat welas asih kepada manusia-manusia jahat. Dan setelah berkata begitu, Bia Liak keluar dari kamar itu meninggalkan ketujuh orang-orangnya Bong Kong Chu yang masih tertotok. Ketujuh orang itu benar-benar apes. Tadi mereka mendengar jeritan Bong Kong Chu, maka mereka berbondong-bondong datang ke situ. Tetapi rupanya kedatangan mereka hanya untuk ditotok belaka. Kasihan Bia Liak menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang itu. Dengan mudah dia bisa mencari kamar Bong Wang Gue yang mewah itu. Dia mengintip ke dalam kamar, dilihatnya seorang lelaki berperut gendut sedang tidur dengan suara mengeros, di sampingnya tertidur nyonyak juga seorang wanita, yang rupanya nyonya hartawan si Bong itu. Bia Liak mencongkel jendela itu, dia memasuki kamar tersebut. Dia ambilnya secari kertas di atas meja itu, kemudian dia menulis, Bong Wang Gue, hari ini aku datang masih menaruh belas kasihan mengampuni jiwamu, tetapi jika lain kali kau melakukan kejahatan terhadap penduduk kampung Lian Paichung, biarpun kau mempunyai sepuluh kepala, tetap saja kau akan kubunuh. Tentang puteramu yang jahat itu, dosanya telah luber, maka aku tak memberikan pengampunan kepadanya aku telah membinasakan dia, guna melenyapkan bibit penyakit di bumi ini. Ingatlah peringatanku ini, karena sekali lagi saja kau melakukan kejahatan, maka aku akan datang kemari lagi untuk membunuh kau sekeluarga. Dan surat itu sengaja diletakkan Bia Liak di atas meja, dia tidak membubungi tanda tangan. Kemudian Bia Liak keluar lagi dari kamar itu, dan berlari-lari dengan ringan di atas genting rumah penduduk. Malam itu Bia Liak menginap di sebuah rumah penginapan, dan dia mau menunggu hasil usahanya menyadarkan Bong Wang Gui E dari dunia kejahatan. Kalau memang dalam beberapa hari ini Bong Wang Gui E masih berani melakukan perbuatan jahat, maka jiwa hartawan si Bong itu akan direnggutnya, akan dibunuhnya. Malam semakin larut, sedangkan Bong Wang Gui E tidur nyenyak, sedikitpun dia tidak mengetahui bahwa kamarnya baru saja dimasuki orang. Besok paginya, di gedung Bong Wang Gui E jadi gempar atas terbunuhnya Bong Kong Chu. Lebih-lebih ketika Bong Wang Gui E membaca surat yang ditinggalkan oleh Bia Liak, tubuhnya jadi menggigil ketakutan. Dengan perasaan sedih, dia mengubur mayat anaknya, dan hal itu tidak diuarkan, hanya dikatakan kepada kawan-kawan Bong Wang Gui E bahwa Bong Kong Chu, puterannya itu, terserang penyakit yang menyebabkan dia meninggal secara tiba-tiba. Tetapi asap mana bisa ditutup? Perlahan-lahan soal itu merembes keluar, dan orang semuanya mengetahui bahwa Bong Wang Gui E telah menerima ganjaran dari seorang pendekar. Hanya menurut cerita dari orang-orangnya Bong Wang Gui E bahwa pendekar itu masih berusia muda sekali, hampir lebih menyerupai seorang bocah. Dengan sendirinya, banyak penduduk di kampung tersebut yang mengucapkan syukur atas terbinasakan Bong Kong Chu, karena anak hartawan itu terkenal sangat jahat sekali. Dan, dengan Bong Wang Gui E sendiri, jiwanya jadi mendapat pukulan yang hebat. Pertama-tama dia selalu dikejar-kejar oleh perasaan takut, kedua dia merasa sedih atas kematian anaknya itu, maka akhirnya dia melakukan banyak perbuatan derma. Tiga hari setelah kejadian itu, dia membagi-bagikan harta kepada penduduk, dan dihadapan orang banyak, dia mengucapkan janjinya tidak akan memperlakukan si lemah dengan semena-mena. Bialiak sendiri mendengar hal itu jadi gembira, dia senang bahwa kampung tersebut telah terlolos dari tangan seorang hartawan jahat, yang telah insyaf kembali. Maka dari itu, pada hari keempatnya, bocah ini pergi meninggalkan kampung tersebut dengan maksud untuk melanjutkan perantauannya, untuk mengamalkan kebajikan dan perbuatan baik menolong si lemah dari genjetan si jahat. Pagi itu di kota Tsun Kian Kuan sangat ramai, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka dengan berbagai kera. Kota Tsun Kian Kuan memang terkenal ramai, maka dari itu tidak heran, pada pagi itu tampak banyak orang memenuhi pasar tersebut. Dan di dekat lapangan yang terdapat di sebelah selatan dari kota ini, tampak seorang tukang jual obat yang sedang berteriak-teriak dengan suara yang nyaring dan juga tampak seorang gadis memukul gemring guna lebih menarik perhatian orang. Penjual obat itu telah lanjut usianya, mungkin telah berusia di antara 55 tahun, tetapi tubuhnya masih gagah dan tegap, hanya kumis dan janggutnya yang telah berubah putih seluruhnya. Si gadis baru berusia di antara 20 tahun, wajahnya toapan, dan juga tubuhnya mempunyai potongan yang indah, sehingga banyak orang yang mengerumuni mereka mengagumi kecantikan wajah si gadis. Tampak si kakek penjual obat itu mengambil sebatang besi lempengan yang panjangnya di antara 1 meter. Coba saudara-saudara lihat teriaknya dengan suara yang gagah sekali. Besi yang tebal ini, kalau dipukulkan ke dadaku, akan bengkok. Bayangkan saja, bagaimana dadaku ini bisa menahan pukulan besi sekuat ini? Ya, ini berkat obat kuat keluaran lohu dan setelah berkata begitu, si kakek penjual obat mengayunkan lempengan besi itu ke dadanya yang tidak mengenakan baju sehelaipun. Orang-orang yang menyaksikan hal tersebut jadi berdebar hatinya, karena biar bagaimana kuatnya tubuh seorang manusia, kalau dihajar oleh lempengan besi itu, pasti akan hancur remuk. Semuanya jadi memandang dengan metel, tak berkedip. Tetapi berbeda dengan orang banyak yang menonton itu, gadis yang menemani kakek penjual obat itu tenang-tenang saja. Dia malah memukul terus gemrengnya sambil berteriak-teriak dengan suara yang lantang, lihat, lihat, ini suatu keluar biasaan dan obat pekluntan, siapa saja yang telah memakan obat buatan ayahku, Sian Tau Bun, pasti tidak akan mengalami cedera apa. Ayo coba lihat buktinya dan berulang kali gadis itu memukul gemrengnya. Besi yang diayunkan si kakek, yang diakui oleh gadis itu sebagai ayahnya, telah menghajar dada si kakek, yang ternyata memang bernama Sian Tau Bun. Besi itu menghajar dengan tepat di dada si kakek Sian Tau Bun. Duk terdengar suara yang keras, kemudian terdengar lagi suara Duk itu beberapa kali, karena kakek Sian Tau Bun telah menghajar dadanya berulang kali menggunakan besi itu. Orang-orang yang menyaksikan dari samping jadi seperti kesima, mereka melihat, betapa bukan dada si kakek penjual obat itu yang remuk dihajar besi, malah lempengan besi tersebut jadi melengkung. Itu dapat dibayangkan, betapa hebatnya daya tahan dadanya dari lelaki tua tersebut. Si kakek telah mengacung-acungkan lempengan besi yang telah melengkung bengkok itu. Nah coba saudara-saudara lihat. Ini berkat dari obat peklun Tan yang kubuat. Hayo siapa yang ingin daya tahan dadanya kuat, silahkan saudara membeli obat ini. Hayo siapa yang mulai? Harganya ringan teriak kakek Sian Tau Bun berulang kali. Selama si kakek Sian itu tengah berteriak-teriak dengan suara yang keras, maka si gadis mengiringinya dengan pukulan gemringnya, sehingga terdengar ramai sekali. Banyak orang yang berdasarkan maju, dan membeli obat itu. Banyak juga obat si kakek yang laku terjual, dan ketika menjelang hampir tengah hari, karena udara sangat panas, kakek Sian itu menutup acaranya. Mereka membereskan perabotan mereka. Ling J kata si kakek memanggil gadis yang tadi menemaninya mengadakan pertunjukan. Si gadis yang dipanggil Ling J menyahuti, dia menghampirinya. Ada apa ayah tanyanya cepat? Apakah ayah merasakan sesuatu yang kurang enak pada dada ayah si kakek Sian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum? Tidak Ling J hari ini kita untung agak lumayan, pembeli-pembeli banyak yang telah berebutan dan tidak kebagian obat pek luntan itu. Ha, hari ini kita bisa makan agak lebih enak sedikit. Ling J, anak gadisnya si kakek Sian taubun tersenyum manis. Kita makan biasa saja ayah kita tabung saja terus dulu sisa keuntungan kita hari ini, agar hari depan nanti kita bisa mempunyai modal untuk mulai membuka rumah obat seng ayah mengangguk. Kau benar Ling J katanya dengan cepat. Memang kita harus menghemat agar kita mempunyai modal yang lumayan. Kukira di dalam waktu 5 tahun, kita pasti akan berhasil mendirikan sebuah rumah obat si gadis Ling J mengangguk. Ya mudah-mudahan saja Tian selalu menyertai kita menyahuti si gadis. Sian taubun mengangguk sambil tersenyum senang, dia mengumpulkan uang-uang yang tadi agak berserakan, kemudian dimasukkan uang itu ke dalam pauho, buntalannya. Si gadis membantu membereskan barang-barang lainnya, yang diikatnya menjadi satu buntalan. Tetapi, dikala si kakek akan mengancingkan pauhoknya, dikala dia akan mengikatnya, tiba-tiba terdengar orang berkata dengan suara yang dingin sekali, HMM apakah kau anggap tempat ini adalah tempat nenek moyangmu, sehingga semau udalmu saja membuka pertunjukan di sini, heh. Dengan terkejut Sian taubun dan Ling J menoleh ke belakang mereka. Di situ telah berdiri tiga orang lelaki yang mempunyai tubuh tinggi besar, wajah mereka juga bengis menyeramkan. Di depan ketiga orang itu, terdapat seorang pemuda berpakaian serba merah muda. Dialah yang tadi mengeluarkan kata-katanya itu. Sian taubun cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang itu. Pemuda yang berpakaian serba merah itu jadi mengangguk perlahan sambil melirik ke arah Ling J. HMM kalian ayah dan anak telah melanggar daerah kekuasaanku, dan seharusnya, kalau kau mengadakan pertunjukan di sini tanpa pajak atau sumbangan kepada kami, HMM, kalian bisa diserahkan kepada Tia Kuan untuk dipenjarakan ayah dari Ling J, yaitu Sian Tiaubun memang berani sekali. Kemana kita akan pergi tanya si kakek kemudian setelah berada dekat sekali dengan pemuda yang tadi mengancamnya, Siapakah Kong Cu, bolahkah aku mengetahuinya tanya Sian Taubun lagi. Sambil berkata begitu, Sian Taubun melirik ke arah Ling J yang sedang merapihkan barang-barang mereka ayah dan anak. Ketiga orang yang mengawal anak muda itu berulang kali memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Kalau dilihat sepintas lalu saja, kalian ayah dan anak mengerti ilmu silat kata Kong Cu berpakaian serba merah muda. Dan memang kebetulan, ketiga orangku ini senang melatih ilmu silat, sehingga kalau memang harus bertempur melawan seekor macan, mereka pasti menang wajah Sian Taubun jadi berubah, dia mengawasi pemuda yang ada di hadapannya, kemudian dengan metu yang tajam, dia menatap ketiga orang anak buahnya si Kong Cu berpakaian merah muda tersebut. Sebetulnya siapa Kong Cu, mengapa terlalu usil mengurusi persoalan kami tegurnya dengan sangat berani sekali. Mendengar perkataan Sian Taubun, wajah si pemuda berpakaian serba merah jadi berubah bengis, dia menatap Sian Taubun dengan metu berkilat. HMM apakah kalian tidak tahu bahwa aku adalah putra tiakuan di kota ini tegur si pemuda dengan suara yang bengis. Dan kalau memang aku berniat jahat kepada kalian, aku bisa saja menjebloskan kalian ayah dan anak ke dalam penjara. Tetapi, kalau memang kalian mau menuruti satu kemauanku, maka mau juga aku memberi kelonggaran kepada kalian apa maksud Kong Cu tanya si kakek penjual obat Sian Taubun. HMM kalian ajah dan anak harus ikut ke rumahku, di sana hidup kalian akan tenteram dan serba cukup, puterimu juga ternyata memang berjodoh dengan ku maki darah itu, tak perlu terlalu capai kau mencari uang di dalam penghidupan tuamu ini kata Kong Cu berbaju merah. Wajah Sian Taubun dan Ling Jie jadi berubah. Maaf Kong Cuku kira tak ada aturan yang begitu macam kata si kakek tua penjual obat, segera juga dia mengetahui bahwa anak muda dihadapinya adalah seorang putera orang kaya berbagoran, yang senang mempermainkan gadis dan tidak boleh melihat pipi licin. Apakah kau mau membangkang bentak Kong Cu itu? Aku Kuang Tai Hiei selalu berbuat baik kepada siapa yang mau menuruti perintahku, tetapi kalau ada yang coba-coba membangkang kata-kataku, HMM walaupun dia mempunyai 10 kepala dan 10 tubuh, jangan harap dia bisa meloloskan diri dari cengkeramanku. Mek Tsi yang Taubun jadi mencilak, dia mengawasi anak muda itu lagi, hatinya sangat mendongkol sekali. Bagaimana? Apakah kalian mau turut kami pulang ke gedungku atau tidak bentak pemuda itu yang mengaku bernama Kuang Tai Hiei itu? Si kakek biarpun mendongkol sekali, toh dia sebisanya menguasai dirinya. Dirangkapkan tangannya, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada orang itu. Maafkan Kong Cu, kami adalah rakyat kecil, dan tidak pantas kalau kita saling bergaul. Apalagi sekarang malah Kong Cu ingin mengundang kami ke gedung Kong Cu, hal itu mimpi pun kami tak pernah harapkan. Maka maafkanlah, kami tak bisa menuruti keinginan Kong Cu mata pemuda Kuang Tai Hiei jadi mencilak. Baik, baik. Begitupun baik katanya dengan cepat sekali. Kalian ayah dan anak telah menjual obat di sini tanpa seijang pembesar setempat, maka dengan ini kaya yang kami tangkap mendengar perkataan Kuang Tai Hiei, hati si kakek Sian Tau Bun jadi terkesiap, begitu juga Ling Jiei, putrinya itu, betapa gusar dan mendongkolnya mereka melihat orang selalu mengada-adakan alasan yang tidak-tidak. Ini mengapa harus begitu? Tanya Sian Tau Bun dengan suara gemetar menahan perasaan gusarnya. Kuang Tai Hiei ketawa dingin. Sudah ku katakan, kalau kau membangkang perkataanku, maka kalian akan ku tangkap dan ku jebloskan ke dalam penjara, kata Kuang Tai Hiei dengan suara yang tawar. Nah, kalian boleh pilih, mau di penjara atau memenuhi undanganku. Sian Tau Bun segera juga menyadari bahwa biar bagaimana dia harus menghadapi kesulitan. Mereka ayah dan anak selama bertahun-tahun belum pernah menemui kejadian semacam tersebut, walaupun mereka telah menjelajahi puluhan kota. Kongcu, kau ini keterlaluan kata Sian Tau Bun dengan mengawasi si pemuda Sik Wang itu. Kami tidak pernah melakukan kesalahan, dan juga tidak pernah saling mengenal dengan kalian, lagi pula kami tidak pernah mengganggu orang, mengapa Kongcu ingin mengganggu kami? Apakah dengan begitu Kongcu tidak takut nanti kalau rakyat akan menentang kedudukan ayahmu yang tadi kau katakan sebagai Tia Kuan ditegur begitu, Kuang Tai Hiei jadi gusar bukan main, dengan cepat dia mengibaskan lengan bajunya. Tangkap kedua pemberontak ini perintahnya kepada orang-orangnya. Ketiga orang anak buah Kuang Tai Hiei dengan cepat menubruk Sian Tau Bun dan Ling Jiyei. Si kakek Sian dan puterinya Siling itu memang telah bersiap-siap. Maka dari itu, di saat ketiga orang anak buahnya si Kongcu bebogoran itu menyerang, dengan cepat mereka bergerak menyambutnya. Terdengar suara jeritan tertahan, dan bergabrukannya tubuh. Tampak tiga orang anak buah Kuang Kongcu yang mempunyai tubuh tegap dan tinggi besar itu telah berjatuhan terbanting, muka mereka meringis menahan sakit. Kakek Sian Tau Bun dan puterinya Siling ternyata kosan sekali ilmu silatnya. Menyaksikan hal itu, maka pucatlah wajah Kuang Tai Hiei, hilang keangkuhannya. Tetapi untuk menyembunyikan rasa takutnya, sengaja dia berkata sambil menunjuk. Kau kalian oh, benar-benar kalian pemberontak yang harus menerima hukuman mati. Sambil berkata begitu, dia melarikan diri. Melihat itu, Sian Tau Bun ketawa dingin dengan penuh kemendongkolan. Ditangkap saja ayah, kita hajar dia biar tahu rasa kata Ling Jiei yang juga mendongkol sekali. Jangan cegah seng ayah. Biarkanlah dia pergi, kita tak usah terlalu merepotkan diri bangsa itu sedangkan ketiga orang anak buah dari Kuang Kongcu itu telah merayap bangun. Sambil mendelik kepada kedua ayah dan anak Sian itu, mereka kemudian melarikan diri dengan rasa takut. Sian Tau Bun dan si Ling, putrinya itu, hanya mengawasi saja, setelah ketiga anak buah Kuang Kongcu itu lenyap dari pandangan mati mereka, Sian Tau Bun menghela nafas. Untuk seterusnya kita akan menghadapi kesulitan kalau masih berada di kota ini terus kata Sian Tau Bun dengan wajah yang muram. Ling Jiei juga menarik nafas berduka. Ayah katanya dengan ragu-ragu. Sian Tau Bun menoleh kepada putrinya itu. Ada apa Ling Jiei tanyanya? Mengapa kita harus mengalami kesulitan-kesulitan yang tak kunjung habisnya? Di kota Xiang Lian Kuan, di kota Kei Siai Kuan, di Liang Kai Kuan, semuanya kita selalu diganggu orang tak hentinya. Sampai di kota ini pun kita diganggu orang entah kejadian apalagi yang akan mengganggu kita seterusnya. Tampak Ling Jiei sangat berduka sekali. Sebetulnya Sian Tau Bun akan mengangkat pauhoknya. Ketika mendengar perkataan putrinya, dia jadi meletakkan buntalannya itu ke tanah kembali, dia menghampiri putrinya, ditepuk-tepuknya bahu si puteri dengan hati terharu. Sabarlah Ling Jiei kita harus sabar dan tabah menghadapi semua ini kata kakek Sian itu. Dia menghibur putrinya itu, tetapinya dia juga berduka di dalam hati. Dia sendiri tidak mengetahui, mengapa nasibnya ayah dan anak selalu saja mengalami halal yang begitu meruatkan pikiran. Dan, mudah-mudahan Tian selalu bersama kita, Tian berarti Tuhan. Ling Jiei mengangguk, kemudian tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membantu ayahnya membereskan pauhok mereka. Sesaat kemudian, tampak ayah dan anak telah meninggalkan lapangan rumput itu. Mereka menuju ke sebuah penginapan kecil, yang terletak di pinggiran kota. Setelah sampai di kamar mereka, Xiao Tau Bun merapihkan pauhoknya, yang diletakkan di sudut kamar, kemudian mereka masing-masing membersihkan tubuh mereka yang agak kotor. Xiao Tau Bun sudah menduga, bahwa tak lama lagi, pasti dirinya akan disatroni oleh orang-orangnya Kuang Tai Hie, pemuda yang mengakui dirinya sebagai putra dari Tia Kuan di kota itu. Namun, sampai menjelang sore hari, belum juga tampak ada orang yang menyatroni mereka. Hati Xiao Tau Bun dan si Ling, putrinya itu, jadi agak tenang, mereka bisa bernapas lega. Xiao Tau Bun juga telah mengatakan kepada Ling Jie, bahwa begitu menjelang fajar, mereka akan meninggalkan kota tersebut secepat mungkin, untuk menghindarkan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Menjelang malam, suasana di kota Tsun Kian Kuan sangat sepi. Begitu juga keadaan di sekitar penginapan di pinggir kota, di mana Sian Tau Bun dan putrinya bermalam, sangat sepi sekali. Di antara angin malam yang berhembus agak kencang, tampak beberapa sosok bayangan yang berlompat-lompat di atas genting dengan gesit sekali. Kalau dilihat Kero berlompat dan berlari mereka di atas genting, menandakan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat yang kosen. Bayangan sosok tubuh itu berjumlah seluruhnya tujuh orang, dan mereka berhenti di atas genting dari rumah penginapan di mana Sian Tau Bun bermalam. Tampak mereka saling memberi tanda dan ketujuh sosok tubuh itu kemudian berpencar ke berbagai jurusan. Rupanya mereka sedang mencari-cari sesuatu, setiap kamar diintainya oleh mereka dari jendela. Tak lama berselang, terdengar salah seorang di antara mereka, yang kala itu sedang mengintip sebuah kamar, mengeluarkan suara siulan perlahan. Enam orang kawannya dengan cepat telah datang ke arahnya. Ini kamarnya terdengar orang itu berkata dengan perlahan begitu ke enam kawannya telah sampai, mereka sedang tidur dan ke enam orang kawannya juga silih berganti mengintip ke dalam salah seorang di antara ketujuh orang itu mengangguk memberi isyarat. Maka salah seorang telah maju ke dekat jendela. Hai orang Sian bentaknya dengan suara yang nyaring. Keluarlah untuk menerima kebinasaan kalian. Keadaan sangat sunyi sekali, tidak terdengar sahutan dari dalam kamar itu. Kalau memang kalian tidak mau keluar, kami akan menyerbu ke dalam bentak orang itu yang mengancam dengan suara yang parau menyeramkan. Terdengar orang tertawa dingin dari dalam kamar itu. Begitu suara tertawa dingin tersebut lenyap maka disusul dengan menjeblaknya daun jendela, dan dari dalam meluncur dengan pesat tiga batang piau. Ketujuh orang itu melompat menepi, orang yang tadi membentak menggerakan pedang yang ada di tangannya, sehingga terdengar suara terang-tering-tering yang nyaring sekali ketiga piau itu telah terhajar runtuh ke tanah. Tetapi, dengan menggunakan kesempatan sedang ketujuh orang itu menyingkir menjauhi jendela kamar tersebut, dari dalam telah melompat keluar dua sosok tubuh yang gesit sekali. Ketujuh orang tersebut mengawasi kedua sosok tubuh yang baru keluar dari dalam kamar itu dengan metu yang bengis dan senjatanya yang siap di tangan masing-masing. Ternyata kedua sosok tubuh yang keluar dari dalam kamar itu adalah Sian Taubun dan Ling Jie putrinya. Sian Taubun begitu keluar dari dalam kamarnya, sudah lantas menyapu ketujuh orang itu dengan matanya. Siapakah Tuan Tuan tegur Sian Taubun dengan suara yang tawar dan dingin sekali? Mengapa malam-malam buta begini Tuan Tuan mencariku salah seorang di antara ketujuh orang itu maju ke depan? Dia tertawa dingin. HMM Sian Taubun jangan kau pura-pura tidak mengenal kami. HMM biarpun kau menyamar bagaimana sempurnanya, pasti Cip Kiam Kiansan tidak akan dapat kau kebuah bebi. Kami kata orang itu dengan suara yang keras dan menyeramkan. Kakek Sian tertawa mengejek ternyata metu kalian sangat tajam sekali. Baiklah, memang loohu tak bisa mengelabdobi kalian. HMM, hari ini kita tentukan siapa yang berhak untuk hidup terus katanya. Setelah berkata begitu dengan suatu kecepatan yang luar biasa sekali Sian Taubun mencelat ke arah orang yang tadi berkata, pedang di tangannya juga bergerak dengan cepat sekali sehingga menyerupai semacam kilatan belaka. Orang itu memang telah siap sedia, dia tidak jari kepada pedang kakek Sian itu, maka dengan cepat dia juga mengangkat pedangnya, teringguk, pedang mereka saling bentur, dan menyebabkan munkratnya lelatu api yang menyilaukan mata. Kedua orang itu jadi saling lompat mundur. Sedangkan keenam orang kawan dari orang yang diserang oleh Sian Taubun, telah melompat akan mengeroyok si kakek Sian itu. Melihat hal itu, dengan mengeluarkan suara bentakan keras, Lin Jie melompat membantu ayahnya. Maka terjadilah suatu pertempuran yang seru. Walaupun hanya berdua dan dikerubuti, oleh ketujuh jago yang bergelar Cip Kiam Kian San, atau tujuh jago pedang dari gunung Kian San, tetapi Lin Jie dan ayahnya tidak terdesak terlalu hebat, mereka bisa melayaninya dengan baik. Hanya saja, ketika pada suatu kali, di saat Sian Taubun sedang melompat mengelakan serangan pedang lawannya yang di belakang, tiba-tiba menyambar pedang lawan di depannya dengan kecepatan yang tidak terduga. Untuk menangkis dengan pedangnya jelas sudah tidak keburu, sebab pedangnya ini sedang dipakai untuk menangkis pedang lawan yang di belakangnya, dan untuk mengelakan juga sulit sekali, karena tubuhnya selang melayang di udara, sehingga tidak ada tempat untuk menjejakan kakinya guna mengelakan serangan itu. Di dalam keadaan kritis begitu, Sian Taubun tidak bisa berpikir terlalu lama, dia harus mengambil suatu tindakan yang cepat, maka tanpa pikir lagi, di saat pedang lawan hampir mengenai dirinya, dia menggunakan ujung kakinya untuk menotol senjata lawan, dan dengan begitu, dia membarangi untuk menjejakan kakinya, meminjam tenaga serangan lawan, tubuhnya terpental lagi. Tetapi lawan-lawan Sian Taubun bukanlah jago-jago lemah, mereka merupakan jago-jago yang kosan dan telah berpengalaman, apalagi mereka bertujuh. Maka di saat melihat Sian Taubun dapat mengelakkan serangan lawannya, dua orang di antara mereka telah menyerang lagi secara berbareng. Kali ini Sian Taubun benar-benar terdesak karena tubuhnya memang sedang mengapung turun di udara. Maka dengan mengeluarkan bentakan yang keras, Sian Taubun memutar pedangnya dengan dekat. Ling Jie yang melihat ayahnya terancam bahaya, cepat dia mau menolongnya, tetapi belum lagi dia menyerbu ke arah kedua lawan ayahnya itu. Dua orang di antara Chit Kiam Kiansan telah menghadangnya dan melakukan serangan-serangan yang berbahaya, sehingga gadis ini harus mengelakkan secepatnya, dan terpaksa juga harus melakukan perlawanan, yang menyebabkannya terhambat tidak bisa menolong ayahnya. Pedang kedua lawan dari Sian Taubun terus juga meluncur dengan cepat. Pedang Sian Taubun yang diputar begitu macam dapat menghadang pedang dari lawannya yang seorang, tetapi pedang lawannya yang lain dapat melejit dan menjurus ke arah mukanya. Inilah hebat. Sian Taubun cepat-cepat memiringkan kepalanya, tetapi ujung pedang lawannya telah tepat mengenai mukanya, dengan mengeluarkan bunyi, seretau-tau muka Sian Taubun seperti kena digores, dan menimbulkan suatu hal yang luar biasa. Muka Sian Taubun seperti copat ikut bersama pedang lawannya. Waktu semua orang menegaskan, ternyata itu hanyalah kedok belaka. Sian Taubun ternyata benar-benar menyamar, dan dirinya sebetulnya seorang lelaki berusia di antara 40 tahun, berwajah gagah, tidak seperti semulanya, yang merupakan seorang kakek-kakek tua renta. Pada saat itu Sian Taubun telah turun kembali ke tanah, matanya jadi memancar bengis. Sikapnya gagah sekali. Salah seorang dari Cip Kiam Kiansan telah tertawa gelak-gelak. Hahaha, ternyata kau benar-benar pandai menyamar katanya. Lihat, wajahmu begitu gagah, mengapa harus memakai topeng begitu macam? HMMM kami ingin melihat, apakah setelah penyamaranmu itu terbuka, apakah kau masih tidak mau mengakui bahwa dirimu adalah Sian Taubun dan apakah kau masih mau pura-pura tidak mengenai kami katanya? Si kakek si Sian itu tertawa-tawar. Bagus. Aku juga ingin melihat kekosenan dari Cip Kiam Kiansan dan setelah berkata begitu, Sian Taubun telah menjejakan kakinya dengan cepat sekali tubuhnya melesat dan pedangnya bergerak ke arah kedua orang lawannya yang ada di dekatnya. Sinar pedang berkelebatan dengan cepat, dan dengan kecepatan yang sukar untuk dilihat pedang Sian Taubun telah akan menikam ke arah dada dari lawannya dari dua jurusan. Tetapi lawan Sian Taubun juga bukan lawan yang ringan, mereka dapat mengelakkan serangan dari orang Sian itu dengan melompat ke kiri dan ke kanan, sehingga kedua sabetan pedang dari Sian Taubun jadi mengenai tempat kosong. Orang si Sian itu tidak bergerak sampai di situ saja, dia membarangi dengan serangannya yang lain, yang ditunjukkan kepada ketiga orang yang ada di dekatnya. Tetapi kali ini pun serangan dari Sian Taubun yang berangkai itu mengenai tempat kosong. Dan di kala Sian Taubun sedang menyerang tempat kosong begitu, kelima orang dari Chit Kiam Kiansin telah meluruk menyerang orang si Sian tersebut, sedangkan yang dua orang lagi telah menghadang si Ling Jie. Pertempuran yang pincang begitu terjadi terus dengan seru. Biar bagaimana Sian Taubun kosong sekali, dia dapat menghadapi kelima pengeroyoknya dengan baik. Begitu juga dengan si Ling Jie, dia bertempur dengan mengerahkan seluruh kepandayanya, untuk menghadapi kedua pengeroyoknya. Hanya bedanya, anak gadisnya dari Sian Taubun ini mempunyai kepandayan yang terbatas sekali, kalau memang kedua pengeroyoknya itu mengetung sungguh-sungguh, tentu dia siang-siang telah dapat dirubuhkan. Tetapi karena Ling Jie seorang gadis yang manis dan cantik sekali, maka kedua pengeroyoknya itu tidak sampai hati untuk melukainya. Sian Taubun sendiri, biar bagaimana kosnya dia ini, toh akhir-akhirnya, karena dikeroyok lima orang sekaligus, maka dia terdesak juga. Malah sampai akhirnya Sian Taubun lebih banyak men mundur, dia hanya memelah diri belaka, karena serangan dari lima orang pengeroyoknya itu telah menyerang dengan serangan yang bertubi-tubi. Sian Taubun mulai berkhawatir akan diri putrinya, karena dia sering melirik dan melihat Ling Jie sangat terdesak oleh kedua pengeroyoknya. Hal itu membuat hati orang si Sian tersebut jadi tergoncang hebat. Dia berkhawatir kalau Ling Jie sampai dicelakai oleh kedua orang dari Chit Kiam Kiansan. Maka dari itu, dengan mengerahkan tenaganya, dia mencoba untuk menerobos kepungan lawannya itu. Tiba-tiba Sian Taubun mendengar Ling Jie menjerit. Hati orang si Sian jadi mencelos, dengan cepat diamen oleh, dilihatnya pedang Ling Jie telah berhasil dibikin terlepas dari cekalannya oleh lawannya, malah di saat Ling Jie sedang terkejut begitu, di saat senjatanya terlepas dari cekalannya, maka kedua lawannya menubruk dan meringkusnya. Si gadis tidak bisa mengelahkan diri lagi, dia kena dibekuk tanpa daya. Maka biarpun si gadis meronta-ronta dengan sekuat tenaganya, toh tetap saja dia tidak bisa melepaskan diri dari cekukan kedua orang lawannya itu. Sian Taubun sendiri terkejut melihat puterinya kena ditawan oleh kedua lawannya, malah dia sampai mengeluarkan seruan tertahan, dan dengan cepat dia melompat ke arah puterinya untuk menolongnya. Tetapi dia telah keburu dihadang oleh kelima lawannya, yang menyerang secara beruntun. Maka dari itu, biarpun dia mengamuk dan mencoba untuk menerobos kepungan lawannya itu, toh tetap saja dia tidak bisa meloloskan diri dari kepungan itu, malah dia semakin terkepung rapat. Hal ini membuat Sian Taubun jadi gugup bukan main, dia jadi mengamuk dengan segala tenaga yang ada padanya, menikam ke sana, menyabet ke sini, dan semua itu tetap saja tidak membawa hasil. Sian Taubun telah melupakan satu pantangan dari orang-orang yang terjun di dalam dunia Kangou, di dalam rimba persilatan. Memang di dalam kalangan Kangou, di mana orang belajar ilmu silat, dia pasti akan mengenal kata-kata, semakin kalap kita melabrak musuh, semakin lenyap ketenangan kita, maka kerugian yang akan kita derita semakin besar juga dan kata-kata itu seperti juga telah dilupakan oleh Sian Taubun. Maka dari itu, semakin kalap Sian Taubun menyerang lawan-lawannya itu, semakin dia terdesak hebat. Karena gugup sekali menyaksikan puterinya telah kena diringkus oleh lawannya, maka Sian Taubun satu kali menjadi kalap benar. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, dia memutar pedangnya dan akan menerobos keluar dari kepungan lawannya dengan dekat. Tetapi dengan tidak terduga, kedua lawan yang di sebelah kiri dan kanan telah membuka jalan bagi Sian Taubun, kedua lawannya itu seperti membuka jalan. Sedang Sian Taubun akan menerobos ke arah kepungan itu, dengan tidak terduga tiga lawannya yang lain telah menyerang menikam secara berbareng. Maka dari itu, biarpun Sian Taubun telah melihat datangnya ketiga serangan dari lawan-lawannya itu, toh tetap saja dia tidak bisa mengelakannya, malah yang hebat, di saat dia sedang mengelakan kedua serangan dari kedua lawannya, pedang dari lawannya yang seorang lagi telah menancap di pahanya, sehingga Sian Taubun mengaduh kesakitan dengan tubuh terhuyung. Sedang orang terhuyung begitu, maka keempat lawannya yang lain telah menyerang lagi dengan serentak. Sian Taubun sedang menderita kesakitan, tetapi melihat jiwanya akan terancam bahaya kematian, dengan nekat dia mencoba untuk mengadu jiwa dengan memutar pedangnya, sehingga terdengar beruntun suara terang-tering-tering. Tampak tahu-tahu dua pedang dari lawannya melayang terbang terlepas dari cekalannya, dan kedua lawannya itu merasakan telapak tangan mereka sangat nyeri sekali. Tetapi dengan menangkis serangan kedua lawannya itu, dua pedang dari lawannya yang lain telah bersarang di paha kiri dan pundak dari Sian Taubun. Hal ini menyebabkan Ling Jie yang menyaksikan peristiwa tersebut jadi menjerit kalap sambil meronta-ronta, Ayah Oh Jangan Membunuh Ayahku Ayah tubuh Sian Taubun mendeprah di tanah, wajahnya pucat sekali, sedangkan dari luka-lukanya itu mengucur darah merah yang besar. Sedangkan kelima lawan dari Sian Taubun telah menubruk dengan serentak, sehingga dengan cepat Sian Taubun dapat diringkus. Walaupun Sian Taubun ingin memberikan perlawanannya terus, toh tetap saja dia tidak mempunyai kekuatan ke arah itu. Dan diri orang Sian itu telah dibekuk oleh kelima lawannya, begitu juga Ling Jie, dia tidak berkutik dibekuk oleh kedua lawannya. Hal ini membuat Sian Taubun jadi murka tanpa daya. Dia bergusar, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk melabrak dan mengumar hawa amarahnya itu. Dengan nafas memburu, Sian Taubun berusaha untuk meronta dari pelukan dan rangkulan dari kelima lawannya, tetapi karena Chit Kiam Kiansan yang lima orang ini telah memegang kaki tangannya dengan kuat sekali, maka Sian Taubun jadi tidak berdaya sama sekali. Dengan mengeluarkan suara teriakan mengguntur, Sian Taubun meronta sekali lagi, tetapi tetap saja dia tidak bisa melepaskan dirinya dari cekalan kelima lawannya. Ling Jie yang melihat keadaan ayahnya itu hanya bisa berteriak-teriak dengan suara yang pilu, ayah-ayah. Lepaskan ayahku teriaknya dengan suara yang lirih sekali. Tetapi bukannya dilepaskan oleh kelima orang dari Chit Kiam Kiansan, malah Sian Taubun telah cepat-cepat dibelenggu tangan dan kakinya. Hal ini membuat Sian Taubun tidak bisa meronta-ronta lagi. Ling Jie juga akhirnya tidak meronta lagi, karena dirasakan tenaganya seperti juga telah lenyap. Maka dari itu, akhirnya ayah dan anak digusur dari rumah penginapan tersebut. Orang-orang lainnya yang menginap di dalam rumah penginapan itu juga tidak ada yang berani keluar dari kamar mereka. Karena mereka telah mendengar suara ribut-ribut dan menduga bahwa ada penjahat yang sedang satroni orang yang menginap di dalam rumah penginapan tersebut. Maka tak ada seorang pun yang berani keluar dari kamar mereka, malah merengket di pembaringan mereka dengan hati yang berdebar keras. Sian Taubun sendiri telah habis daya, dia akhirnya menyerah kepada keadaan, tidak meronta lagi, dia pasrahkan diri. Begitu juga Ling Jie, karena ayah dan anak akhirnya kehabisan tenaga. Mereka tidak mengetahui digusur kemana, karena suasana malam yang gelap gulita, mereka jadi tidak mengetahui kemana ketujuh jago pedang dari kiansan itu akan membawa mereka. Dan, suasana di rumah penginapan tersebut jadi sepi kembali. Ruangan itu sangat gelap sekali. Ketika Sian Taubun membuka kelopak matanya, dia merasakan tahannya dan pundaknya sangat sakit sekali. Dia mengeluarkan rintihan perlahan tanpa disadarinya, dan waktu dia tersadar benar-benar, dia merasakan kedua tangannya terikat keras pada sebatang kayu, dia diikat dalam keadaan berdiri, karena kedua kakinya juga terikat kuat sekali oleh tali yang tebal dan kuat. Sian Taubun berusaha mementangkan matanya dan mengawasi keadaan ruangan di mana dirinya terikat begitu. Tetapi biarpun dia telah berusaha menembus kegelapan di ruang tersebut, toh tetap saja dia tidak bisa melihat keadaan di dalam ruangan itu, karena selain gelap sekali yang menyebabkan dia tidak bisa memandang jari-jari tangannya sendiri pun, juga ruangan tersebut sangat bawapek sekali, menyesakan pernapasannya. Sian Taubun berusaha mengerahkan tenaga luakang di kedua tangannya, dia mengerahkan dengan meronta untuk melepaskan ikatan tali itu pada kayu yang keras tersebut, tetapi tidak berhasil. Hanya terdengar suara krek perlahan sekali, dan ikatan tali itu jadi semakin keras, menyakitkan lengannya sekali. Juga disebabkan dia mengerahkan tenaganya, maka luka di paha dan di pundaknya yang telah mengering itu jadi terbuka lagi dan menimbulkan perasaan sakit yang luar biasa. Juga Sian Taubun merasakan di pahanya dan di pundaknya itu mengalir darah merah yang hangat. Dengan menggigip bibir bawahnya, Sian Taubun menahan perasaan sakit pada luka-lukanya itu. Keadaan di dalam ruangan tersebut sangat sepi sekali, tak terdengar suara apapun, hanya bau apek yang menguasai penciuman dari Sian Taubun. Tiba-tiba orang Sian ini tersentak, dia terkejut teringat akan keadaan puterinya, yaitu si Ling Jie. Apakah Ling Jie tidak akan disiksai oleh ketujuh jago pedang dari Kian San itu? Apakah puterinya itu tidak akan dianiaya oleh Cip Kiam Kian San? Dengan sendirinya Sian Taubun jadi berkhawatir akan keselamatan dari puterinya, Dengan penuh kekhawatiran yang sangat, Sian Taubun memutar rotak untuk berusaha meloloskan diri dari tawanan ketujuh jago pedang dari Kian San itu, guna nanti menolong Ling Jie, puterinya itu. Tetapi, berhubung kedua tangan dan kedua kakinya terikat kuat sekali, jangankan untuk meloloskan diri, sedangkan untuk bergerak sudah tidak bisa. Keringat dingin jadi membanjiri kening Sian Taubun. Keadaan di dalam ruangan tersebut tetap gelap gulita, dan keadaan sangat sunyi sekali. Sian Taubun sendiri tidak mengetahui, di mana dirinya sekarang ini terkurung. Tiba-tiba di antara kesunyian itu, Sian Taubun mendengar suara langkah kaki yang ringan sekali. Sian Taubun jadi mengerutkan alisnya, dia memasang pendengarannya benar-benar untuk mendengarkan suara langkah kaki yang mendekati ke arah kamar tahanan tersebut. Suara langkah kaki itu berhenti di depan pintu, kemudian terdengar suara orang yang membuka daun pintu. Disusul dengan terbukanya pintu, maka itu tampak melangkah seorang bertubuh gemuk, di tangannya mencekal obor sehingga ruangan tersebut seketika jadi terang-benerang. Begitu ruangan tersebut jadi terang, Sian Taubun jadi silau sesaat. Namun dengan cepat dia jadi bisa melihat betapa ruangan itu sempit dan kotor sekali, dan orang yang baru memasuki ruangan itu, bertubuh gemuk dan ternyata mempunyai wajah yang tidak enak dilihat. HMM hari ini biarpun kau mempunyai sayap, tetapi jangan harap kau bisa meloloskan diri dari tangan cingto ayamu kata orang itu dengan suara yang tawar. Sian Taubun berusaha untuk mengingat-ingat siapakah sebenarnya orang ini. Tetapi biarpun dia telah memutar otak dalam saat-saat itu, toh tetap saja dia tidak mengingatnya siapakah orang itu adanya. Siapa kau bentak Sian Taubun dengan berani sekali. Orang itu tertawa dingin. HMM rupanya kau ini sudah lupa, bahwa kemarin kau telah berani memukul putra majikan kami, yaitu Kuang Taihye Kongcuk kata orang itu. Mendengar perkataan orang itu, wajah Sian Taubun jadi berubah hebat. Seketika itu juga dia teringat, bahwa Kuang Taihye adalah pemuda bebagoran yang pada kemarin hari itu telah dihajar berikut anak buahnya. Dan, memang dapat dimengerti, sebagai putra Tiekwan, jelas dia tidak akan mau habis perkara begitu saja, dia tentu akan menarik panjang perkara ini. Dan sekarang memang terbukti, diri Sian Taubun telah kena ditawannya. Hanya yang mengherankan Sian Taubun adalah mengenai Cip Kiam Kiansan. Ketujuh jago pedang dari Kiansan biasanya sangat angkuh dan tidak mau tunduk kepada siapa saja. Tetapi sekarang mengapa ketujuh jago itu malah bekerja untuk Kuang Taihye Kwan, yaitu telah menawan Sian Taubun dan putrinya. Itulah yang tidak dimengerti oleh Sian Taubun, tetapi belum sempat dia berpikir lebih jauh, orang gemuk di depannya, yang memegang ngobor dan membahasakan dirinya Ching To Aya, atau Tuan Besar Ching, telah membentak lagi, cepat kau katakan di mana kau telah menyembunyikan kitab Kim Hun Pit Kip yang telah kau peroleh dari Cheng Sian Sian Su dari Xiao Lim Siae. mendengar perkataan orang itu, wajah Sian Taubun jadi berubah lagi, tetapi dengan cepat dia dapat menguasai dirinya. Kim Hun Pit Kip itu kitab apakah? Aku baru pertama kali ini mendengarnya kata Sian Taubun. Tetapi baru saja dia menutup mulut dan selesai mengucapkan perkataannya itu, orang gemuk yang membahasakan jahat sebagai Ching To Aya telah mengayunkan tangannya, dan pelak, terdengar nyaring sekali pipi dari Sian Taubun telah ditempelengnya. Sian Taubun tadi melihat orang akan menamparnya, dia biasanya tentu bisa berkelit, tetapi sekarang dirinya dalam keadaan terikat begitu, maka mau tak mau dia jadi manda saja dirinya dihajar. Itulah sebabnya mengapa tempelengan Ching To Aya, si gemuk itu, dapat mengenai sasarannya dengan tepat. HMMN kalau memang kau ingin membawa sikap kepala batu terhadapku, HMMN, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Percayalah Ching To Aya-mu ini tidak bisa disamakan dengan Cip Kiam Kian San, mereka hanyalah anak buahku belaka, tetapi aku tidak akan memberi hati kepadamu kalau memang kau bermaksud untuk pura-pura terus setelah berkata begitu, si gemuk Ching To Aya telah menatap dengan metu yang mencorong bengis, wajahnya juga tidak menunjukkan sikap yang baik. Sinar dari cahaya api obor itu telah membuat wajah si gemuk Ching To Aya itu jadi menyeramkan sekali. Tetapi Sian Taubun tidak juri, dia malah balas menatap mata orang. Di mana putriku tanyanya dengan suara yang tawar sekali. Si gemuk Ching To Aya mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin. Putrimu akan selamat kalau memang kau mengenal selatan kata Ching To Aya dengan suara yang hambar. HMMN tetapi kau jangan coba-coba berkepala batu padaku, karena aku seorang pembunuh berdarah dingin, aku bisa memotong-motong tubuh putrimu itu jadi berkeping-keping di hadapanmu sendiri. Mendengar ancaman si gemuk ini, tubuh Sian Taubun jadi menggigil. Dia merasa ngeri bahwa si gemuk mengancam dirinya dengan menggunakan diri putrinya sebagai perisai. Dengan penuh kemendongkolan, Sian Taubun berusaha meronta dari ikatan-ikatan tangannya pada kayu itu. Tetapi tidak berhasil. Melihat kelakuan Sian Taubun, si gemuk Ching To Aya jadi memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Lepaskan dan bebaskan puteriku, dia tidak bersalah apa-apa kata Sian Taubun dengan gusar. Kalau sampai terjadi sesuatu pada diri puteriku, HMM, biarpun aku sudah menjadi setan, tetap aku akan menjadi setan penasaran mendengar perkataan Sian Taubun, kembali orang gemuk yang membahasakan dirinya dengan sebutan Ching To Aya itu tertawa-tawar. Mengenai membebaskan puterimu sangat mudah sekali, juga dirimu akan ku bebaskan asalkan kau mau menyebutkan tempatnya di mana kau telah menyembunyikan Kim Hun Pit Kip itu kata si gemuk. Sian Taubun mengerutkan sepasang alisnya apakah kalian akan dapat menepati kata-katamu dan janjimu itu tanyanya dengan suara yang tajam. Kalau memang aku memberitahukan kepadamu di mana ku sembunyikan Kim Hun Pit Kip, apakah kalian benar-benar akan membebaskan kami ayah dan anak dalam keadaan selamat? Orang gemuk itu tersenyum tawar lagi. Walaupun kami dari jalan hek, hitam dan selalu melakukan berbagai kejahatan, tetapi kami adalah jantan-jantan sejati, setiap janji-janji kami pasti akan kami tepati kata si gemuk lagi. Sian Taubun jadi ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia menghela nafas. Baiklah kau bebaskan kami dulu dan setelah itu kalian boleh ikut kami untuk mengambil kitab itu kata si gemuk. Si gemuk berdiri bimbang, dia mengawasi Sian Taubun sesaat lamanya, tetapi akhirnya dia mengangguk. Baik, boleh ku bebaskan kalian ayah dan anak, tetapi ingat, sekali saja kau bermaksud untuk melarikan diri dari kami, HMMM, pada saat itu aku tentu tidak akan mengenal peri kemanusiaan lagi. Akanku serahkan kau kepada Kuang Tie Kuan, agar kau dijatuhi hukuman Pici Sian Taubun tidak mau meladeni orang gemuk yang membahasakan dirinya Ching Tohaya tersebut, karena dia berpikir tak ada gunanya. Maka itu, dia lebih baik hanya berdiam diri saja, dan waktu Ching Tohaya itu membukakan tali-tali pengikat tangan dan kakinya, Sian Taubun masih merasakan rasa sakit pada kedua tangan di dekat pergelangan dan kakinya. Mana putriku begitu dia dibebaskan Sian Taubun sudah bertanya begitu. Si gemuk Ching Tohaya tertawa dengan senyumnya yang tidak enak dilihat. Ingat orang si Sian, kami tidak pernah mau main-main dengan berbagai tipu musliat, aku bisa saja membebaskan dirimu dari kematian, dan tentang Kuang Tie Kuan adalah persoalan kecil. Tetapi ingat olehmu, sekali saja kau bermasuk sud untuk buron, HMMM aku yang akan memenggal kepalamu Sian Taubun tidak mau melayani orang itu, dia hanya mengurut-uruti kedua pergelangan tangannya. Si gemuk yang membahasakan dirinya Ching Tohaya itu menghampiri pintu. Dia bertepuk tangan tiga kali, dan suara tepukan tangannya itu cukup nyaring. Dari luar masuk dua orang, yang berpakaian seperti pelayan. Bahwa gadis itu kemari perintah Ching Tohaya dengan suara yang keras. Kedua orang itu menyahuti mengiakan, mereka pergi sesaat kemudian, setelah itu kembali dengan mengiring Ling Jie. Wajah gadis itu pucat sekali, kedua tangannya terbelenggu. Begitu melihat Sian Taubun, dia berlari-lari menghampiri sambil berseru, ayah Sian Taubun juga memburu ke arah putrinya, kemudian mereka berpelukan. Kau tidak diapa-apakan oleh orang-orang biadab ini, Ling Jie tanya Sian Taubun, setelah mereka puas melepaskan dari rasa duka dan khawatir. Ling Jie menggelengkan kepalanya. Kalau memang mereka berani menghina Ling Jie, maka Ling Jie akan membenturkan kepala di dinding, untuk dibinasa saja. Mati lebih berharga daripada dihina orang-orang semacam mereka ini, kata Ling Jie bersemangat. Sian Taubun mengangguk. Tadi aku telah menjanjikan kepada mereka, Uwiruk menyerahkan kitab Kim Hun Pit Kip kepada mereka menerangkan Sian Taubun. Dan mereka berjanji akan membebaskan kita dengan jaminan selama kita masih berada di dalam kota ini, mereka tidak akan mengganggu kita wajah Ling Jie jadi berubah. Ayah ini katanya dengan suara yang tergugu. Sian Taubun tersenyum sedih. Sudahlah Ling Jie, mungkin kitab itu bukan jodoh kita selama kita memiliki kitab itu, entah sudah berapa jago-jago silat yang ingin merebutnya. Semua itu hanya menyebabkan marah bahaya yang besar bagi kita. HMM lebih baik kita tidak memiliki kitab Kim Hun Pit Kip itu, hidup kita tentu akan lebih tenang. Tetapi Ayah Cheng Sian Sian Su bukankah telah berpesan biar bagaimana kitab itu harus dipertahankan mati-matian, karena kalau sampai terjatuh ke tangan penjahat, bisa menimbulkan bahaya yang tidak kecil. Siaw Taubun mengangguk, membenarkan perkataan putrinya. Tak salah perkataan Munak, tetapi kita mungkin memang tidak berjodoh, maka biar kita menyerahkan kitab itu kepada mereka, dan kita bisa mengasingkan diri untuk memperdalamkan ilmu silat kita, nanti kita boleh mencari mereka untuk melakukan perhitungan tentang sakit hati ini. Sian Taubun berusaha menghibur putrinya. Ling Jie akhirnya mengangguk. Si gemuk yang membahasakan dirinya sebagai Ching To Aya, cuwon besar Ching itu, telah membentak, hayo cepat berangkat. Tunjukkan kepada kami, di mana kalian menyembunyikan kitab tulang emas itu Ling Jie dan Sian Taubun menoleh ke arah si gemuk. Metu Siaw Taubun berkilat tajam, kemudian dia berkata dengan suara yang dingin, perkataanku ibarat larinya seribu kuda, kami tidak akan mengingkari janji kami si gemuk tertawa dingin dan perlu kuingatkan kepada kalian ayah dan anak, janganlah sekali-sekali kalian mempunyai pikiran untuk buron, karena kami tidak akan mengenal rasa kasihan dan akan membunuh kalian ancam si gemuk Ching To Aya. Sian Taubun tidak melayaninya. Di mana kau menyembunyikan kitab itu bentak Ching To Aya lagi. Sian Taubun mengerutkan alisnya, akhirnya dia menyahuti, di kaki gunung Sincingsan hayo berangkat kata si gemuk. Sian Taubun keluar dari ruangan itu diikuti oleh si gemuk, tetapi waktu sampai di muka pintu, dua orang memapak dirinya. Wajah kedua orang itu seram dan bengis sekali, juga di tangannya memegang tali yang kuat dan tebal sekali. Ikat kedua tangan mereka kata si gemuk Ching To Aya. Kedua orang yang mempunyai muka bengis itu menghampiri lebih dekat. Sian Taubun tidak berdaya, tangannya dan tangan Ling Jie telah dibelenggunya. Dan setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Ternyata, Ching To Aya mengikat tangan Sian Taubun dan Ling Jie dengan maksud agar kedua orang tawanannya itu tidak bisa buron, dan seumpamanya sampai Sian Taubun mau memberikan perlawanan, maka dia akan mudah untuk dibekuk lagi. Ketika sampai di ruang muka gedung itu, yang ternyata sebuah gedung yang besar sekali, tampak Cid Kiam Kiansan sedang menantikan mereka dengan wajah yang mengejek ke arah Sian Taubun. Mereka berangkat menuju ke Sinching San, yang makan waktu perjalanan dua hari tiga malam, itu pun kalau menggunakan kuda yang bagus. Si gemuk diiringi ketujuh jago pedang dari Kiansan. Mereka menggunakan kuda-kuda tunggangan dari Mongolia yang bertubuh besar dan tegap sekali. Malah leher kuda tunggangan Ling Jie dan kuda Sian Taubun dilingkari oleh tetambang, yang ujungnya dipegang oleh dua orang dari ketujuh jago pedang dari Kiansan itu. Dengan begitu, maka kemungkinan buron bagi Sian Taubun dan puterinya sangat kecil sekali. Mereka tidak mungkin dapat melarikan diri dari cengkeraman tangan Cid Kiam Kiansan dan si gemuk yang membahasakan diri sebadai Cing To'aya itu. Malah yang mengherankan Sian Taubun dan puterinya, adalah selama dalam perjalanan, Cid Kiam Kiansan bersikap selalu dengan hormat kepada Cing To'aya itu, seakan juga mereka ini orang-orang bawahan dari Cing To'aya tersebut. Itulah yang mengherankan bagi Sian Taubun, sehingga mau juga dia berpikir, apakah Cing To'aya ini mempunyai kepandayan yang lebih tinggi dan Cid Kiam Kiansan. Perjalanan dilakukan terus-menerus dengan tidak mengenal lelah, dan mereka hanya mengasuh jika akan makan, mengisi perut, setelah itu melakukan perjalanan lagi tanpa berhenti, sehingga Ling Jie sangat menderita sekali. Terima kasih telah menonton!